Tiga tokoh yang sebelumnya mondar mandir di radar bakal Cawapres, kini dikabarkan jadi incaran tim pemenangan dan kampanye 2 bakal Cawapres-Cawapres, Ganjar Pranowo Mahfud MD, serta Prabowo Subianto Gibran Raka Pumingraka. Tiga tokoh itu antara lain mantan Gubernur Jawa Berat Ridwan Kamil, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Mendengar kabar ini Partai Golkar langsung memagari Ridwan Kamil dengan menyatakan Raka akan menjadi tim pemenangan Prabowo Gibran di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Cuman sampai hari ini, sepemahaman kami dan Mas Ridwan, Kang Ridwan juga sudah tahu dan sudah mengerti tugasnya nanti beliau akan membantu pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran di wilayah Jawa Barat, BKI dan Banten. Soal sejumlah nama Menteri, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki, Hadi Mulyono diisukan masuk dalam struktur tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. PDI Perjuangan membantahnya. Menurut PDI Perjuangan, Menteri harus tetap konsentrasi pada tugas utama, membantu Presiden. Kami tetap menempatkan Menteri dalam tugas yang sangat penting untuk bangsa dan negara, Menteri sebagai pembantu Presiden. Nah, sehingga skala prioritas Menteri itu adalah membantu Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Pres, Bapak Gaji Maruf Amin. Sementara itu, analis politik menilai hadirnya Ridwan Kamil bersama Presiden Jokowi Dodo di Ibu Kota Nusantara sebagai upaya Koalisi Indonesia Maju untuk mengunci RK agar tidak dikaitkan dengan pasangan calon lain di Pilpres 2024. Ya, saya kira itu bukan untuk mengikat, tapi ingin mengunci. Enggak hanya diikat, dikunci gitu ya. Enggak ingin digembok persisnya supaya Ridwan Kamil itu tidak dikaitkan dengan poros politik yang lain. Karena saya kira memang kalau kita melihat Ridwan Kamil saat ini bajunya adalah kuning dan tidak berwaju yang lain. Jadi wajar kalau kemudian sebenarnya klaim politik yang disampaikan oleh Pak Aceh itu cukup berdasar ya. Bahwa Pak Ridwan Kamil tidak mungkin melawan paksun politik partainya yang memang sudah memutuskan dukungan politiknya kepada Prabu Subianto dan Gibran. Satu nama lagi tokoh yang diperebutkan yakni Hovifah Indar Parawansa. Jika nama Ridwan Kamil diperebutkan untuk mengoptimalkan suara pasangan Capres-Cawapres di Jawa Barat, Hovifah diperebutkan untuk merepresentasikan suara pemilih di Jawa Timur. Di meniputan, Kompas TV, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.